Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Posting Petronas Yamaha SRT Wilko Sillenberg yakin tim Petronas akan berlanjut di ajang balap MotoGP hingga 5 tahun ke depan pada tahun 2022 hingga tahun 2026. Terlebih memang prestasi tahun ini dengan 6 kali podium juara. Saya 99 persen yakin Petronas ingin terus maju dan menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan Dorna hingga akhir 2026. Hasilnya bagus, tapi kami bukan tim utama dan kami jelas bahwa jika Petronas mengatakan tidak, maka itu akan berakhir. Kami sedang mengerjakan masa depan, sisanya akan ditampilkan nanti, ucap Sillenberg. Soal isu yang beredar bahwa tim Petronas sedang melakukan pembicaraan dengan Suzuki sebagai tim satelit untuk musim 2022 setelah kontraknya dengan Yamaha dan Dorna berakhir tahun 2021. Sillenberg pun mengatakan tim Petronas kemungkinan akan bergabung dengan tim pabrikan lain. Ia pun tidak mengelak jika ada kesempatan dengan Suzuki. Tim Petronas pasti akan membicarakannya. Kami telah memenangkan 6 balapan MotoGP tahun ini dan saya tidak berpikir kami akan segera bersekutu dengan pabrikan lain. Tapi ini MotoGP dan kami harus realistis jika ada alternatif. Jika ada kesempatan dengan Suzuki, maka kami sebagai tim satelit pasti harus menyelidikinya. Kamu harus tahu apa yang terjadi di pedok, tapi kita belum bisa membuat keputusan ini, ucap Sillenberg. Telah diberitakan sebelumnya bahwa sponsor Monster Energy siap mensupport tim Suzuki X-Star untuk musim depan. Lebih lanjut, biaya sponsor yang digelontorkan Monster Energy tidak sedikit. Bersama Yamaha, Monster Energy menggelontorkan biaya sebesar 8-10 juta euro atau sekitar 137 hingga 171 miliar per tahunnya. Dengan catatan bahwa Monster Energy menjadi titil tim. Sedangkan Monster Energy bersama Suzuki diperkirakan akan menggelontorkan biaya sebesar 4-5 juta euro atau sekitar 70-80 miliar per tahunnya, dikarenakan hanya menjadi kos sponsor bukan titil tim. Kepergian Valentino Rossi ke tim satelit Yamaha membuat mantan tandemnya Maverick Vinales sedih. Dalam sebuah kesempatan, Vinales menegaskan bahwa Rossi masih menjadi bagian dari Yamaha. Rossi hanya berganti warna karena Yamaha sudah berkomitmen untuk memberi dukungan penuh dalam hal teknis. Valentino Rossi akan selalu bertahan di Yamaha. Pada akhirnya, dia hanya akan mengubah warna saja. Valentino Rossi memang tidak akan berada di tim pabrikan, tetapi dia akan mengendarai motor resmi, ucap Vinales. Vinales juga mengatakan bahwa tanpa adanya Rossi, garasi Yamaha akan terasa berbeda. Saya pikir tanpa adanya Valentino Rossi, suasana garasi akan terasa berbeda pada musim depan, ucap Vinales. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez hanya sekali merasakan balapan pada MotoGP 2020, setelah mengalami cedera patah lengan pada MotoGP Spanyol di Sir Guijares. Tetapi walau tak mengikuti balapan, Mark Marquez selalu menonton jalannya balapan MotoGP di rumah, saat sang adik Alex Marquez berhasil naik podium di balapan Le Mans. Mark Marquez pun berbicara kepada Alex Marquez, bahwa ia berharap Alex tidak naik podium di tahun 2020, karena Mark Marquez lebih senang jika Alex Marquez meraih podium di MotoGP Aragon. Jika Anda mulai dari bawah dan naik, itu bagus. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan podium dari Alex. Terkadang dia berkata kepada saya, saya akan mendapatkan podium saat lintasan basah. Dan saya akan berkata kepadanya, ya tentu saja, Anda harus mengatakan iya, tetapi saya tidak mengharapkannya. Ketika dia mendapatkan podium di Le Mans, itu hasil yang bagus. Tetapi saya pikir hasil di Aragon lebih dari penting, ucap Mark Marquez. Ayah Jorgo Lorenzo, Chico Lorenzo, tak tinggal diam melihat keputusan Yamaha mengganti peran putranya dengan Kak Kratlo untuk posisi test rider atau pembalap penguji. Menurut Chico, Kak Kratlo belum teruji untuk menjadi seorang pembalap tes. Menurutnya, keputusan Yamaha merekrut Kratlo belum bisa sepenuhnya dibilang tepat. Sebab kemampuan Kratlo dalam melakukan pengujian bersama Honda juga belum benar-benar teruji. Yamaha telah merekrut satu-satunya pembalap Honda yang belum berkembang sebagai pembalap tes. Meski harus dilihat apakah semua keuntungan yang dibicarakan Kak Kratlo ketika ia menjadi penguji akan benar-benar terbukti. Saya pikir dia sangat senang dengan Yamaha, bahwa mereka akan menanggapinya dengan sangat serius dan dia akan bekerja, ucap Chico. Menjelang debutnya di MotoGP pada tahun 2021 mendatang bersama eksponsor Rama Racing. Enia Bastian ini mengaku telah meminta ujangan dalam mempelajari motor Ducati dari Francisco Bagnaia. Ia pun menyatakan ingin belajar dalam hal pengereman dari Peko Bagnaia. Mengingat Bagnaia diketahui mempunyai gaya pengereman terbaik di sekuat tim Ducati tahun ini. Dan juga Bagnaia menyarankannya untuk lebih rajin berlatih fisik. Saya sudah bicara dengan Peko untuk dapat gambaran yang lebih jelas soal situasi di Ducati. Hal terberat yang ia jelaskan kepada saya adalah membiasakan diri dengan pengereman. Ia menambahkan jika saya menjalani 40 lap pada hari pertama, maka itu akan berlebihan. Dan kemungkinan keesokan harinya saya tak bisa bangun dari tempat tidur. Alhasil saya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani uji coba selama 6 hari di Malaysia nanti, ucap Bastian ini. Juara dunia Moto2 2020 Enea Bastian ini yakin mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalani debutnya di MotoGP 2021 bersama eksponsor Amar Racing. Pasalnya ia akan bekerja dengan salah satu ex-anggota kru Andrea Dovizioso, yakni sang kru chief Alberto Kiribola. Dikutip dari Motosun, pembalap penguji Honda Stephen Bradle mengkritik Giorgo Lorenzo, yang minim kinerja bersama Yamaha pada MotoGP 2020. Ia menyeroti motivasi Lorenzo sebagai pembalap penguji. Pada MotoGP 2020, Lorenzo diklaim hanya melakukan tes di Portimo saja. Saya juga tidak tahu berapa bulan hal itu tidak bekerja. Dia seperti atlet lain dalam olahraga. Anda harus berlatih. Anda tidak bisa tampil jika tidak berlatih. Mungkin motivasinya sebagai pembalap penguji sudah tidak sehebat dulu, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan ia lakukan di masa depan. Apakah ia hanya ingin menikmati hidup atau ingin kembali ke pedok? Itu adalah keputusan Anda, ucap Bradle. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton video ini.